Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki kuliah tutorial untuk interpretasi data pengindahan jauh untuk geologi dan geomorfologi. Nah, kali ini kita akan memasuki acara 6 dan acara 7. Acara 6 itu sendiri adalah pemetaan kelurusan, dan acara 7 adalah penyajian peta geomorfologi. Memasuki acara ke-6, tujuan dari pelaksanaan acara 6 ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenali struktur dan pola kelurusan melalui interpretasi data DEM. Jadi nanti kita akan melakukan deteksi semi-otomatis dengan menggunakan data DEM hingga nanti produk akhirnya adalah kelurusan. Lalu untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama data utama yang kita gunakan adalah data DEM dari data DEM NAS yang sudah tersedia untuk acara-acara sebelumnya kemarin. Lalu software RGIS dan software yang kita gunakan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi kelurusan adalah PCI Geomatica. Dalam hal ini nanti yang kita pakai adalah versi PCI Geomatica 2015. Nah, identifikasi linemen atau kelurusan ini memiliki keterkaitan erat dengan aspek geomorfologi yaitu morfostruktur, di mana di dalamnya dia terdiri dari morfostruktur aktif dan morfostruktur pasif. Morfostruktur aktif adalah proses-proses pembentukan bumi yang berasal dari tenaga endogen. Tenaga endogen itu berasal dari panas bumi yang dia menjadi pemicu terjadinya proses-proses seperti vulkanisme dan tektonisme. Sedangkan yang kedua adalah proses exogenik atau morfostruktur pasif, di mana proses exogenis ini dipengaruhi oleh penyinaran matahari, yang penyinaran matahari itu menimbulkan misalnya panas, perbedaan suhu udara, yang nantinya dia berpengaruh terhadap proses pembentukan angin, cuaca, iklim, dan sebagainya. Nah, perbedaan lain dari kedua proses ini diantaranya, endogenik proses dikatakan sebagai mountain building processes atau proses pembentukan pegunungan atau perbukitan, karena melalui proses yang dipicu oleh panas bumi tadi, dia memiliki kecenderungan untuk membentuk bentuk lahan, misalnya vulkanisme atau pembentukan gunung api. Sedangkan exogenik ini dikatakan sebagai mountain destroying processes, karena dari energi yang dipicu oleh tenaga matahari tadi, dia memiliki kecenderungan untuk merusak atau merubah bentuk lahan, misalnya denudasional, longsor, dan sebagainya. Oke, kita berlanjut ke salah satu inti dari pembahasan tutorial kali ini, yaitu mengenai kelurusan. Nah, apakah itu kelurusan? Kelurusan diartikan sebagai salah satu fitur kenampakan lurus di permukaan bumi. Dalam hal ini nantinya adalah fitur-fitur garis lurus yang bisa kita identifikasi atau nampak dari sitra penginderaan jauh. Dan itu merupakan salah satu indikasi dari keberadaan proses-proses geologi ataupun geomorfologi yang terjadi di permukaan bumi maupun di dalam bumi. Jadi, kelurusan merupakan sebuah manifestasi geologi dari berbagai hal. Nah, kelurusan ini dapat bersifat alami maupun buatan. Kalau yang alami, misalnya, seperti gambar di sebelah kanan ini, terlihat contoh-contoh kelurusan, misalnya ada igir, lembah, ada sesar, kekar, dan sebagainya. Lalu, kalau unsur-unsur yang buatan, misalnya ada pola-pola yang membentuk garis lurus, misalnya deretan vegetasi yang berjajar, struktur buatan manusia seperti landasan pacu, dan saluran irigasi, misalnya. Ini merupakan salah satu contoh hasil interpretasi kelurusan menggunakan data pemeta antepatik serta interpretasi citra ERS-1 dengan resolusi 30 meter. Sedangkan ini, menggunakan data Asterdem dengan resolusi 27 meter. Dan yang terakhir, menggunakan data LiDAR dengan resolusi 5x5 meter. Apabila kita lihat dari contoh yang pertama hingga contoh yang ketiga, dapat kita lihat bahwa hasil interpretasi menunjukkan kelurusan yang berbeda. Dengan panjang yang berbeda, jumlah yang berbeda, lalu arah yang berbeda. Muncul pertanyaan, kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, ini tugas yang teman-teman harus jawab. Jadi, saya memberikan tugas atau kuis untuk modul 6 ini yang nantinya teman-teman harus menjawab dan dikumpulkan atau dikirimkan ke email saya. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan hasil interpretasi kelurusan. Lalu, pertanyaan kedua, cukup dua saja, adalah apa implikasi dari hasil perbedaan interpretasi kelurusan tersebut terhadap analisis geomorfologi ataupun geologi? Jawaban saya tunggu hingga nanti siang pukul 12 hari ini, Kamis tanggal 9 April 2020. Teman-teman nanti punya satu sesi untuk mengerjakan karena tutorial ini hanya akan saya isi selama kurang lebih satu sesi dan sesi selanjutnya bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan kuis tutorial ini. Bagi yang tidak mengumpulkan atau yang mengumpulkan lebih dari jam 12, saya anggap tidak mengikuti kuis ini yang nantinya juga akan berpengaruh pada penilaian. Selanjutnya, ini merupakan contoh hill shade dari DEMNAS yang kita pakai menggunakan iluminasi azimut 30 derajat serta altitude 30 derajat. Sedangkan ini menggunakan azimut 110 derajat dengan altitude yang masih sama. Coba kita pick. Nah, terlihat perbedaan yang signifikan. Dari perbedaan arah datangnya cahaya memberikan kesan topografis yang berbeda. Nah, terlihat ada perbedaan kesan topografi dari data yang menggunakan iluminasi azimut 30 dengan data yang menggunakan azimut 110. Sebagai contoh ini, gambar pertama menggunakan azimut 30 derajat dengan altitude 30 derajat. Nah, ini terlihat ada beberapa kesan kelurusan yang dia sejajar dengan garis pantai. Namun, apabila kita lihat dengan azimut 110, kesan kelurusan tadi hilang. Sedangkan dia yang nampak adalah alur-alur atau bekas-bekas aliran air yang membentuk pola dendritik seperti ini. Saya ulang ya. Ini dengan azimut 30, ini dengan azimut 110. Nah, karena data helisid ini merupakan salah satu data dasar yang kita gunakan untuk interpretasi kelurusan. Dia mendeteksi mana area gelap, mana yang terang, dan itu diidentifikasi sebagai perbedaan topografis. Nah, tentunya dengan azimut, pemberian azimut yang berbeda, dia akan memberikan kesan topografis yang berbeda. Dan itu nantinya akan berdampak kepada perbedaan hasil interpretasi kelurusan. Sebagai contoh, Nah, ini adalah hasil interpretasi kelurusan dari data helisid dengan azimut 30 derajat. Sedangkan apabila menggunakan azimut 110 derajat, hasilnya akan seperti ini. Saya ulang, kalau tadi hasilnya, mengikuti pola-pola kelurusan, dia banyak yang cenderung sejajar dengan garis pantai. Sedangkan apabila kita menggunakan azimut 110, dia akan banyak yang tegak lurus. Nah, kalau dikombinasikan, hasilnya menjadi seperti ini. Sebelum kita berlanjut ke bagaimana cara menginterpretasi kelurusan melalui PCI Geomatica, di sini akan saya tunjukkan beberapa metode dan pendekatan yang berbeda dalam kaitannya dengan interpretasi kelurusan menggunakan data penginderaan jauh. Nah, misalnya ini menggunakan data lenset, dikombinasikan dengan data DEM, dilakukan koreksi, lalu menghasilkan peta kelurusan. Lalu contoh selanjutnya, dia menggunakan data lenset juga, lalu peta Gimorfologi Geologi, lalu data SRTM. Nah, masing-masing ini melalui proses, misalnya dari data lenset tadi, dilakukan koreksi radiometrik, mosaik, lalu dibuat multidireksional hill chain. Lalu misalnya dari data SRTM, dia dihasilkan data peta lereng dan peta flow direction atau arah aliran yang dikombinasikan keduanya atau ketiganya ini, lalu menghasilkan peta kelurusan, lalu peta kerapatan kelurusan yang nanti dia digunakan untuk mengidentifikasi area potensial sebagai zona infiltrasi untuk air tanah. Lalu ini juga contoh yang lain, menggunakan data Oli, Aster, dan Sentinel, dikombinasikan dengan data DEM, dia menghasilkan peta kelurusan, lalu ini menggunakan data lenset yang dilakukan berbagai koreksi. Yang ingin saya tekankan adalah, terdapat beberapa metode dan pendekatan, tergantung dengan apa tujuan kita mematakan linemen, karena linemen itu sendiri merupakan salah satu parameter yang penting dalam identifikasi hasil-hasil proses geologi maupun geomorfologi, misalnya keberadaan sesar, kekar, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan berikan contoh bagaimana cara mengekstraksi kelurusan menggunakan data DEM, atau lebih tepatnya DEM yang sudah dikonversi menjadi hilisit menggunakan geomatika 2015. Nah ini kenampakan softwarenya seperti ini, lalu kita buka fokus, dan tampilan window-nya seperti ini, lalu kita open data, kita buka kita buka data multi-direksional hilisit yang sudah di-generate dari data DEM NAS. Nah, kita buka yang data MDHS atau multi-direksional hilisitnya. Nah, seperti ini. Apabila tadi, di contoh saya tunjukkan hasil ekstraksi linemen menggunakan data dengan iluminasi 30 derajat, 110 derajat. Nah, data multi-direksional ini, dia sudah dikombinasikan dari hilisit dengan beberapa iluminasi yang berbeda. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya, kita lakukan interpretasi atau identifikasi secara otomatis menggunakan modul lain yang ada di PCI Geomatica. Nah, kita klik Tools, lalu Algorithm Librarian. Kita buka. Lalu, kalau di sini ada muncul line karena sebelumnya sudah saya gunakan, kalau belum kita buka di Al Algoritm. Lalu kita cari L, nah, Lineman Extraction. Kita buka. Nah, di sini input layer masih merah, karena kita belum memilih layer mana yang kita gunakan. Nah, caranya kita pilih data kita, DEMNAS DIY, Multi Direksional Heal Shade, kita klik ketiga B-nya, lalu di sini akan berubah menjadi hijau. Nah, lalu ada beberapa parameter yang perlu kita isikan, yaitu input parameter. Di sini ada beberapa parameter. parameter yang pertama adalah filter radius. Ini adalah merupakan nilai pixel yang kita gunakan, di mana dia akan menunjukkan radius filteringnya dalam pixel. Nah, karena kita menggunakan data DEMNAS tadi, kalau tidak salah nilainya 9, jadi kita isikan 9 di sini. Lalu ada edge gradient, atau GTHR. Ini adalah nilai yang menunjukkan minimum gradient level untuk pixel tepian. Nah, ini rentang nilainya antara 0 sampai 255. Ini kita buat default saja, 100, tidak apa-apa. Lalu ada LTHR, atau Curve Length Threshold. Nah, ini adalah nilai yang menunjukkan panjang minimum kurva sebagai kumpulan pixel yang akan diidentifikasi sebagai kelurusan. Ini kita buat default juga. Lalu, ada Line Fitting Error Threshold, atau FTHR. Ini merupakan nilai yang menunjukkan error maksimum dalam pixel ketika mencocokkan pixel kelurusan dengan segmen vector. Nah, ini kita isi 10. Ini merupakan kombinasi dari papernya Abdullah et al. Tahun 2010. Lalu ada ATHR, atau Angular Difference Threshold. Ini merupakan nilai sudut antara dua garis yang berdekatan. Apabila dua garis berdekatan memiliki beda sudut lebih dari nilai ini, maka diidentifikasi sebagai kelurusan yang berbeda. Nah, ini kita isi default saja 30. Dan yang terakhir adalah Linking Distance Threshold, atau DTHR, yaitu nilai minimum jarak antara ujung garis untuk diidentifikasikan sebagai satu garis kelurusan dalam satuan pixel. Ini kita isi default juga. Lalu kita kembali ke files. Nah, di sini adalah ini viewer untuk binari edge image-nya, atau misalnya kita mau simpan di directory, kita bisa klik, lalu kita pilih di mana kita mau menyimpan. Tapi nanti yang kita butuhkan ada di output vector-nya. Saya uncheck saja viewernya, lalu saya cek di directory penyimpanan, lalu saya save di folder di directory kita, terserah. Saya kasih nama linemen multi-direction. Kalau sudah kita save, lalu kita run. Oke, proses sudah selesai. Mari kita cek, kita buka directory penyimpanan kita, lalu kita tambahkan data yang sudah kita proses tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, silakan teman-teman bisa mencoba dengan data set yang berbeda, dengan iluminasi yang berbeda, bisa dicoba dari berbagai arah iluminasi, atau dari berbagai sudut, nanti bisa dibandingkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan hasil interpretasi. Apabila kita sudah selesai melakukan identifikasi atau ekstraksi kelurusan, nah, data-data tersebut dapat kita ekspor ke RGIS. Lalu, selanjutnya, dapat pula kita lakukan analisis tentang arah-arah dominan kelurusan tersebut. Nah, misalnya, gambar ini memberikan contoh rust diagram mengenai perbandingan antara identifikasi kelurusan menggunakan data DEM dan citra satelit. Nah, selanjutnya, dari data-data tersebut, kita tentunya tahu nanti kelurusan itu mendominasi ke arah mana saja yang itu bisa juga menjadi representasi dari struktur dominan yang ada di daerah tersebut. Ini contoh lain saya tunjukkan, misalnya, nah, ini juga orientasi dari kelurusan yang diambil dari beberapa data yang berbeda, dari Oli, dari Aster, dan sebagainya. pertanyaan tambahan untuk kuis tadi, jadi tadi kan saya sudah memberikan dua pertanyaan, ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh aplikasi pemanfaatan data interpretasi atau ekstraksi lanmen di bidang geologi dan geomorfologi. Oke, mungkin sekian untuk acara 6, kita akan berlanjut ke acara 7. Tujuan dari diadakannya acara ketujuh ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan peta geomorfologi yang informatif serta memenuhi kaedah kartografis maupun kaedah pemetaan geomorfologi. Alat ban yang digunakan, citra satelit multispektral, peta geologi, data DEN, serta perangkat RGIS. Ini merupakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemetaan geomorfologi atau lebih ke arah penyajian. Yang pertama adalah judul yang tepat. Nah, judul ini harus memuat unsur di mana, kapan, dan apa yang kita sajikan. Lalu, legenda yang terstruktur mengenai tema, subtema, dan seterusnya. Nah, legenda harus terstruktur dan logis agar pembaca mudah menggunakan. Begitu pula dengan simbol-simbol yang digunakan. Lalu, mengenai skala akan lebih direkomendasikan menggunakan skala bar atau skala batang daripada skala numerik. Orientasi tidak boleh lupa, referensi data yang digunakan, lalu penyusun peta siapa saja, lebih bagus pula diberikan data, misalnya kita survei bulan apa, tahun berapa, itu juga ditunjukkan pada legenda, lalu legenda juga kadang harus memberikan beberapa keterangan, misalkan di situ ada unsur-unsur lokal yang orang-orang awam atau pengguna yang tidak berasal dari daerah tersebut perlu mengetahui dan itu bukan terminologi yang umum. Nah, selanjutnya ini contoh legenda yang terstruktur menggunakan sistem pemetaan ITC dengan skala 1 banding 25.000 jadi dia memuat tema lalu subtema proses dan simbol misalnya ada tema morfometri hidrografi genesis litologi kronologi serta proses-proses geomorfologi nah di situ dijelaskan juga masing-masing memiliki subtema misalnya kalau data hidrografi dia subtemanya ada beberapa fitur misalnya sungai, danau lalu genesis dia subtemanya ada beberapa asal proses bentuk lahan misalnya struktural vulkanik dan seterusnya lalu proses geomorfologi yang subtemanya dia menjelaskan mengenai detail prosesnya dan ini merupakan hasil proses contohnya diwujudkan dalam bentuk poligon line maupun point nah ini merupakan salah satu contoh peta geomorfologi sistem ITC tersebut ini peta frame utamanya lalu ini legenda nah legenda itu dia menunjukkan beberapa fitur yaitu geomorfologi unit kronologinya litologinya serta simbol-simbol terkait dengan proses-proses yang lebih detail nah ini rules beberapa peraturan mengenai interpretasi geomorfologi menggunakan data foto udara maupun cita satelit yang pertama interpretasi harus dilakukan secara metodologis artinya tidak boleh dengan serta-merta tanpa mempertimbangkan metode interpretasi secara umum lalu yang kedua interpretasi harus dilakukan dari yang general atau yang umum ke yang spesifik seperti yang sudah saya sampaikan tadi lalu interpretasi harus dilakukan dari fitur-fitur yang kita ketahui dulu baru yang tidak kita ketahui nah lalu tentunya juga sumber data yang kita gunakan harus dilakukan analisis terhadap kualitasnya misalnya koreksi radiometrik dan seterusnya ini merupakan salah satu contoh klasifikasi skala peta geomorfologi jadi dia dibagi menjadi tiga skala kecil menengah dan sedang skala kecil apabila dia kurang dari 1 juta hingga 1 banding 250 ribu skala medium antara 1 banding 25 ribu hingga 1 banding 250 ribu dan skala besar antara 1 banding 5 ribu atau lebih besar lagi hingga 1 banding 25 ribu disitu dia akan berdampak pada fitur-fitur yang bisa ditampilkan dalam peta apabila skala peta skala besar misalnya 1 banding 5000 tentunya fitur yang bisa ditampilkan panjangnya terbatas sedangkan apabila skala peta itu kecil misalnya 1 banding 1 juta maka ukuran ukuran fitur yang bisa ditampilkan itu antara bisa mencapai antara 2 km hingga 400 km pada ukuran sesungguhnya ini merupakan salah satu contoh manajemen data GIS oleh Gustafson manajemen data ini juga digunakan untuk menentang geomorfologi dimana dia dibagi menjadi beberapa fitur pertama dari geodatabiznya geomorfologi dia dibagi menjadi bedrock yang terserah atas tipe batuan struktur line struktur point lalu ada geomorfologi hidrografi dan seterusnya ini bisa kita jadikan sebagai contoh acuan agar manajemen data kita rapi kalau ini merupakan salah satu contoh penyajian bagaimana kita melakukan layout pada peta geomorfologi tentunya tidak berbeda jauh dengan bagaimana cara layout peta secara umum harus menampilkan beberapa unsur seperti frame main map legenda logo inset informasi tambahan skala peta lalu judul terutama grid koordinat dan seterusnya untuk referensi lain mengenai penyajian peta geomorfologi baik dari skala simbolisasi pewarnaan dan sebagainya teman-teman juga bisa mengacu SNI nomor 136185 tahun 1999 mengenai penyusunan peta geomorfologi sebagai contoh disini pada SNI tersebut ditunjukkan simbol-simbol huruf dan warna yang digunakan dalam pemetaan geomorfologi di Indonesia misalnya bentuk lahan asal struktural warnanya ungu lalu bentuk lahan asal proses glasial warnanya diru terang asal dimudasional warnanya coklat mengenai simbol-simbol yang lain mungkin nanti akan diatur lebih detail pada praktikum yang akan dilaksanakan beberapa hari atau minggu depan mungkin nah mungkin sekian dari saya untuk tutorial acara 6 dan 7 ini silahkan teman-teman jangan lupa mengerjakan tugas dan dikumpulkan sebelum jam 12 nah sekian dari saya ada banyak salah saya mohon maaf tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati